Intro Buat kawan-kawan yang lebaran ini ada rencana mau cari handphone yang bisa main game Tapi budgetnya gak sampe 2 juta ya, sejutaan gitu ya Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatifnya Udah hampir buka nih, siap-siap dulu Intro Xiaomi Redmi Note 5 Ya pada saat itu masih ada Xiaomi-nya ya, kalau sekarang kan Redmi aja Pertama, ini brightness-nya saya mau bikin manual dan set di tengah-tengah aja Biar pas lah untuk pencahayaan di indoor seperti ini Oke, about phone Jadi ini menggunakan Android version 8.1 Ini yang udah terbaru saya update ya MIUI-nya, MIUI Global 10 Oke, biar kalian tahu kalau ini dibuatnya baru Jadi update, mungkin udah sering nonton yang membahas Redmi Note 5 Karena ini bukan HP baru Tapi ini adalah dengan software versi terbaru Ini yang versi 3.32 ya 3GB RAM dan 32GB internal storage Langsung aja Setting grafiknya, dia itu mentok di balance Nih, balance masih bisa, HD gak bisa Jadi grafiknya mentok di balance dan frame rate-nya cuma mentok di medium Cuma bisa low sama medium Ini kalau tanpa software tambahan ya, saya bicara bawaannya aja Load that corner dan disable supaya gak berubah sendiri settingannya Oke Pertama, oh iya gyroscope-nya Nah, karena kawan-kawan kan banyak yang nanya tuh Gironya gimana sih bang? Gironya gimana? Nah, ini lihat sendiri aja ya Saya gak bisa Karena saya jarang pakai gyroscope Jadi gak tahu ini enak atau enggak segini Tapi, kalau buat saya sih nyaman-nyaman aja Ini kalian coba lihat sendiri nanti Saya mau main quick match dulu pertama deh Nah, ini Yang bisa kalian perhatikan ini nih Yang di tengah-tengah atas hijau ini Nanti berubah warna sih Tapi ini yang di tengah-tengah Ini adalah frame rate per second-nya Ini yang diperhatikan Karena medium, kalau saya lihat medium tuh mentok di 26 frame per second Nih, kalau merah kayak gini tuh jelek Tapi itu karena baru mulai aja Nah, apakah dia stabil di 23 sampai 26? 23 sampai 25 lah seringnya Kalau buat saya di 23 tuh masih enak 23 frame per second Kalau udah sampai merah, sampai belasan Nah, itu berarti udah gak enak dimainin Gitu ya Buat saya, tapi personal Apa maksudnya? Preferensi pribadi kan beda-beda ya Kalau menurut kawan-kawan mungkin segitu gak smooth Buat saya sih Ya, lihat ke harganya lagi Kalau bisa 23 frame per second Syukur-syukur di atasnya itu udah enak dimainin ya Lihat aja deh Mungkin kalian bisa juga ignore angkanya Lihat aja Ini smooth gak sih segini? Gitu ya Saya gak pake screen recorder sengaja Biar performanya keliatan Karena itu atas saran kalian-kalian juga sih di komen Oke Ini tadi udah ketemu beberapa player di match tuh Nah, jadi Ya, smooth aja sih software Oh, itu musuh Gimana nih? Hilang lagi Oke Impresi awal Sampai saat ini masih baik-baik aja Enak-enak aja dimaininnya Aduh Aduh Nah, itu Perhatikan efek giroskopnya ya Saya goyang-goyang Dia bergerak Kalau menurut saya sih Giroskopnya ini enak Walaupun saya jarang pake Tapi menurut saya Impresi awalnya ini enak Ya Ya Oke, quick match pertama Dia lumayan stabil ya Frame rate-nya di 23-25 Oke, berikutnya Mau main klasik aja Biar keliatan Saya mau ngetes dia di kendaraan Di mobil Dulu kan waktu bikin yang PUBG Mobile Gaming Test Untuk Redmi Note 7 Katanya Bang, itu memang bug Kalau naik mobil memang begitu Ya udah nih Saya coba di device lain Apa yang terjadi Itu ya Pada saat dia naik mobil Jadi Tujuan utama main ini Adalah Kita mau naik mobil Oke, suhunya Setelah Sekitar 10 menit main Masih dingin Ini Padahal logam nih belakangnya Dia 36 ya 36 Masih dingin Emang dipegangnya pun Tanpa diperiksa gini Ya masih enak Nyaman-nyaman aja Dan Lagi pula jangan lupa Ini gak pake case Kalau saya main Menggunakannya Biasanya pake case Jadi lebih dingin lagi Berikutnya tes giro Pada saat scope on aja ya Saya gak biasa soalnya Oke 25 21 Sedikit doang tapi Seringnya ya Rata-rata di 24 25 24 25 25 Rata-rata segitu deh Frame per secondnya Ya Depan belakang ada musuh Selamat kali ini Saya jarang banget main PUBG Mobile Kalau gak Lagi bikin video Gaming test kayak gini Nah ini Ini bukan mobil sih Tapi ini kendaraan Coba kita lihat Apa gimana performanya Susah juga ya Sambil main Sambil Nge-review gini Oke Gak ada Patah-patah Seperti tes Di Rappi Note 7 Sebelumnya ya Tapi ini bukan mobil Nanti kita cari mobil Oke Frame ratenya Baik-baik aja Ini boncengan ya Jadi dua player ini Enak kok Eh Musuh lagi Oh Iya Lumayan Nah ini dia Ayo Mulai kita naik mobil Ini bukan saya yang nyetir Tapi Frame rate per secondnya 24 25 Ini mulus kok Ini jauh lebih mulus Dari Redmi Note 7 Saya jadi kepikiran nih Jangan-jangan ini karena ada update terakhir Nanti saya bandingin deh Mungkin dibikin Perbandingan di satu video Tapi saya butuh bantuan ya Pokoknya nanti Redmi Note 7 Akan saya bikin lagi PUBG Gaming Test Volume kedua Buat update gitu Apakah masih patah-patah Di dalam mobil Oke ini Redmi Note 5 Yang lebih tua Ternyata lebih Iya Pendapat pribadi saya ya Tolong jangan baper Yang udah punya Redmi Note 7 Tapi pendapat pribadi saya Ini lebih nyaman Dimaininnya Walaupun settingannya Cuma mentok di medium Tapi itu cuma Cuma Apa ya namanya Cuma tertulisnya Menurut saya Pada kenyataannya Dimaininnya Lebih nyaman ini Nah Enak banget Cuma kita memang beli Handphone Bukan cuma Dari untuk Apa namanya Dari sisi main game aja Akan ngeliatnya ya Overallnya tentu Redmi Note 7 Lebih baik Karena dia lebih baru Udah Beda dua generasi Tapi ini Luar biasa Redmi Note 5 ini Saya review lagi Karena Ini Sudah sangat terjangkau Kalian bisa dapetin Di Online shop itu Harganya ada yang jual 1,7 Sampai 2 juta Tergantung Sampai 2 jutaan ya Maksudnya Tergantung spesifikasinya Apakah RAM nya Apakah RAM nya yang 3GB Storage nya yang 32 atau 64 Dan juga Versi Garansi nya Yang distributor Atau yang resmi Itu masih Harga yang baru 1,7 Kalian bisa dapet yang baru Apalagi second nya Jadi ini sangat-sangat terjangkau Jadi bisa alternatif Untuk kalian yang lagi nyari Mungkin buat libur lebaran ini Tapi budgetnya terbatas Ya mati lagi Gak apa-apa Ini udah 52 menitan 53 menit Udah hampir sejam Saya cek lagi Suhunya Ini soalnya Tadi kan performanya udah oke Suhu adalah salah satu Yang menentukan Selain gak nyaman Dipegangnya kalau panas Ini masih Ini masih Sangat Nyaman buat saya Segini Setelah main sejam Dia masih 38 39 40 pun masih Masih oke Kok 42 pun masih enak Ini cuma 30 Tadi paling tinggi Dekat kamera Biasanya paling tinggi Nah ini 38 Cuma 38 39 derajat celcius Itu enak Dari sisi suhu Sisi suhu Dari Suhunya Dia nyaman Oke Frame rate nya pun Enak Gak ngedrop Nah Oke jadi Untuk main PUBG Saya rekomendasikan Kalau butuh Budget Budget yang murah Meriah Gitu ya Sayangnya ini masih Micro USB aja sih Sebenernya Review lengkap Mungkin menyusul Ini adalah bonus tambahan Ini saya main live after Buat kalian mau ngeliat Selain PUBG Gimana performanya Oke kok 2019 Oke tapi untuk saat ini Cukup untuk PUBG Gaming test nya dulu Silahkan kalian nikmati Ini grafiknya bagus banget Live after ya Ini HP 1 jutaan Main live after Grafiknya luar biasa Buat saya ya Buat saya Untuk menimbang harganya Ini grafiknya Bagus banget Jangan dibandingin Sama ROG phone lah Tuh Liat 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 mataharinya Shadownya Uh Gak ada glarnya Ini keren banget Buat HP 1 jutaan Jadi Kalau budget kalian Memang terbatas Dan mau cari HP Buat main game Redmi Note 5 Saya rekomendasikan Semoga informasi ini Bermanfaat Terima kasih Dan Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax